Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tak henti menjadi primadona para penikmat libur lebaran. Namun, siring perginya wisatawan dari Puncak, sampah-sampah pun berserakan di mana-mana. Usai libur lebaran, kawasan Puncak dikotori sampah. Selain di jalan, sampah menumpuk di sejumlah lokasi pembuangan sampah. Timunan sampah terjadi karena minimnya petugas dinas kebersihan yang bertugas di kawasan ini. Selain itu, masih banyak pedagang dan wisatawan yang cuek membuang sampah sembarangan. Pemanangan dan bau tak sedap pun dikeluhkan warga. Rasanya kalau lihatnya nggak enak lah Pak, nggak enak pemandangan. Ya mestinya, ya saya juga nggak bisa menyalahkan petugas. Saya berhubung ya mungkin ya orang yang jualan terlalu banyak. Ya petugas juga mau gimana ya, mau melarang gimana. Ya intinya ini kan setahun sekali. Namun diakui dinas kebersihan wilayah Kiawi Bogor, penarikan sampah tetap berjalan normal. Hanya saja pembersihan dilakukan malam hari agar tidak mengganggu lalu lintas. Sekitar jam 9 malam atau jam 10 sudah berangkat. Ada yang jam 1 pagi juga kita berangkat untuk antisipasi penumpukan sampah. Selama libur panjang, Idul Fitri, setiap harinya kawasan wisata puncak menghasilkan 450 ribu kubik sampah. Volume sampah naik 3 kali lipat dari biasanya. Sebagian besar sampah terdapat di jalan, objek wisata, hotel, dan rumah makan. Didi Jumhana melaporkan untuk NET.